Halo, nama gue Ronald, disini gue sebagai ketua umum di CFC periode 2012-2013 Menurut gue sih di CFC menarik ya, kreatif, inovatif, dan penuh ide Buat temen-temen semua yang pengen gabung di OrCam, kita salah satu OrCam yang ada di Ibi Dharma Jaya Dan di CFC merupakan salah satu OrCam di bidang IPTEC Jadi buat temen-temen yang lebih dengan film, komputer, ataupun broadcast, kita punya fasilitas itu Buat temen-temen semua, kalau gue rasanya seperti ini, kita kuliah, kita mahasiswa Tapi alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa, kita campurkan dengan organisasi Contohnya, mungkin temen-temen bisa lihat, temen-temen di luar sana, ada mahasiswa kuliah pulang-pulang Dan itu sangat membosankan sekali Halo, gue Ronald, gue ketua UKM di CFC untuk periode 2012-2013 Dan gue di pengurusan gue, gue mau punya salah satu sekgen, dia kawan dekat gue, sahabat gue Dan gue menganggap dia sebagai saudara, yaitu Richard, Richard Doni Sambara Dan di pendahara, gue mempunyai Nadia, Nadia Amelia, dan wakilnya Fitri Terus untuk di PTB, yaitu pengembangan teknologi perfilman, gue mempunyai salah satu ketua di PC yang luar biasa banget menurut gue ya Kerja keras, yaitu Wahi Ulil, dan wakilnya Ratih Dan untuk PTK, itu pengembangan teknologi komputer Koordinatornya adalah Henry, dan wakilnya Dakar Sini Mereka sangat kompak, menurut gue sangat kompak Dan pengen maju sekali Dan untuk PSDM, gue punya salah satu koordinator PSDM namanya Adrian Adrian luar biasa, penuh ide banget, dan asik juga Dan di wakilnya ada OP, untuk Humas Gue punya koordinator itu Yohana, dan Wayan sebagai wakil Mereka sangat kompak juga Broadcast, dan gue broadcast ini eksis banget nih Koordinator Yudi, wakil komputer itu ada Hyrule, dan untuk di JTP ada Sony Gue mau cerita satu persatu deh Mungkin dari sekjen gue dulu ya, Richard Gue sempet kaget juga sebenarnya sama Richard gitu kan Karena gue kenal Richard dari semester 1 Dia dulu aktif organisasi gue di DCFC, tapi dia ada sibukan Dia vakum di DCFC gitu Tetapi kemarin, waktu ada rapat mua Dia muncul sebagai peserta Dan setelah mengikuti proses persidangan, segala macem Pelengseran jabatan yang lama, digantikan jabatan baru Gue mencolonkan diri sebagai ketomok Dan yang sangat luar biasa, gue kaget banget gitu ya Richard berani menyalonkan sebagai ketomok Itu luar biasa banget Gue salut sama dia, karena kenapa? Banyak kawan-kawan gue yang aktif emang dari semester 1 sampai dia sekarang Dia gak berani menyalonkan sebagai ketomok Tapi Richard berani Anaknya asik banget, gokil juga iya Dan ya gitu deh Gue Adrian, salah satu Koordinator PSDM Adrian asik juga anaknya Oke, idenya lumayan Sangat lumayan sekali Dan kerja kompaknya sangat luar biasa Walau sedikit cimpelin sih Tapi gak apa-apa deh Kita kan sama-sama membangun untuk maju Jadi mungkin setiap karakter orang pasti berbeda Adrian sangat luar biasa Terus untuk Wahyu Ulil Wahyu Ulil mantep sekali ya Mungkin gue juga kaget dengan keberanian dia Mungkin keberanian dia sana-sini, sana-sini Sangat berani sekali ya Kalau mungkin anak semester 3 Ya udah berani ngadep sana, ngadep sini Itu luar biasa Karena gue juga dulu gak seperti itu Tapi Wahyu Ulil luar biasa Berani dan Sangat suka dengan kinerja dia Kerja keras banget Sangat often Dan pengen sekali memajukan DCFC Apapun dia berikan untuk UKIM Dan salut banget deh buat Wahyu Ulil Untuk Henry Henry bagus Dia pengen maju gitu Pengen maju banget Anaknya kompak, supel Ya asik-asik deh Buat Nadia Nadia asik orangnya Cuma Nadia Apa ya Mungkin jarang kumpul ya Mungkin dia ada kesibukan Ada lain hal Tapi gak apa-apa Nadia Kerjanya bagus Asik Supel banget deh Buat berbaurnya dia sangat menarik Yudi Yudi juga keren Sangat keren Dia mau bekerja sana-sini Sana-sini Dan sangat semangat sekali Kalau menurut gue sih Gue simpulin Mereka sangat luar biasa sekali Mereka sangat berbaur Mereka sangat semangat Untuk membangun DCFC Sangat semangat Karena gue rasa tanpa mereka Ya DCFC bukan apa-apa Karena yang bisa membantukkan DCFC Ya mereka Mereka Wakil ya Mungkin disitu ada wakil ada Ratih Ratih bagus Walaupun anaknya sedikit Nyanya-nyanya-nyanya Tapi gak apa-apa deh Mungkin Ratih menganak seperti ini Tapi idenya banyak Gue suka itu Dari karus ini Yang sebagai Wakil Koordinator PTK Lumayan bagus lah Sangat kompak dengan Henry Eh gue lupa Yohana Yohana gue lupa banget Yohana juga asik anaknya Walaupun sedikit Aduh 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 Suruh ngirih SMS Aduh Banyak keluh Tapi gak apa-apa deh Untuk Hyrule Sama Sony Lumayan Dan untuk Opi Opi gimana ya Untuk sekarang Mungkin dia Ada kesibukan lain hal Sehingga Jarang sekali Dilihat di DCFC Tapi Kompetensinya luar biasa Dan anaknya berani Lalu buat Opi Fitri Dia wakil bendahara Menggantikan Rati Karena Rati menjadi Wakil VTP Pesan gue sih Buat kalian semua Koordinator Koordinator di DCFC Untuk yang sekarang Kita kompak Karena kenapa Jika kita kompak Kita pasti kuat Karena kalau kita gak kompak Untuk Pasti runtuh Sekuat apapun gedung Tanpa ada Apa ya Tiang-tiang yang penyanggah Yang kuat Itu pasti robo juga Bener ya Dan gue lupa Lupa banget Gue udah panjang lebar Nyeritain kawan-kawan semua Tapi gue lupa Ngenalin diri gue siapa Gue Ronald ya Gue anaknya asik Asik banget Dan sedikit Nyeleneh Dan gacor gitu ya Kalau mungkin sih gacor ya Mungkin Udah Karakter bawaan gue Kalau gue becanda Mungkin gokil ya Ya seperti itulah gue gitu Ya kalau gue lagi Canda Gue lupa deh Gue siapa gue gitu Dan Banyak banget ya Hal-hal lucu yang mungkin Sering gue lakuin Ke mereka Tapi gak apa-apa Gue bawa fan aja Ya mungkin gue gak bisa Gue ubah karakter gue kali ya Ya karakter gue seperti itu Mungkin ya seperti itu Mau kemana juga Mungkin seperti itu Dan gue gak mau Ngerubah karakter gue Dan gue pengen Karakter gue ya seperti Ya seperti itu Oke Gue udah panjang lebar Kenalin temen-temen gue Ya udahan ya Gue ganteng gak? Ganteng gak ya? Ya makasih Terima kasih Wahyu Gue mau flashback tentang gue ya Gue dulu di sekolah Gue non organisasi Gue hanya sekolah pulang Hanya sekolah pulang Gue boring gitu kan Dan gue pengen cari suasana baru Dan gue masukkan Dharma Jaya Dan gue masuk UKM di CFC Gue dulu Masuk yang katrok Katrok banget Dan gue buta dengan organisasi Tetapi Dengan tekat yang kuat Gue masuk di CFC Dengan gue perlahan Gue ambil Apa sih yang ada di CFC? Mungkin banyak ya pengalaman Yang gue ambil di CFC Baik kawan Temen Waduh Banyak banget gitu Gue kaku Dulu gue kaku banget Gue ngomong di depan Gue gak berani gitu kan Gue mau ngomong apa sih? Gue gak berani gitu Tapi Gue mau kapan lagi Mau berubah gitu Kalau gak sekarang gitu Dan Gue mencoba gitu Dari tadi Jadinya introvert Ya gue perlahan Untuk menjadi Seorang yang introvert Yang mau terbuka keluar gitu Banyak sekali yang gue ambil Jadi seorang introvert ya Yang pertama kita berlindung Ini buat ke temen-temen Banyak banget deh Pengalaman Segala macem Aduh banyak banget Jadi buat temen-temen semua Orkan itu menarik Jadi Gue tunggu kalian diukain di CFC Di CFC Mananya Lilo Kok gini The lens Kok gini Kenapa ini? Nih Yang belum dibuka Pasti Man yang bukannya Itu Lihat Yang lu pegang Halo Nama gue Ronald Halo Nama gue Ronald Halo Gue Ronald Senpai Gue mau ke sana Lihat Lihat Nggak Lihat 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 Komputer juga sih kita Luar biasa juga Menyai dua Oh Cut Cut Salah Setelah gue lihat Banyak sekali mahasiswa Yang punya kompetensi Di bidang masing-masing Tetapi mereka Hanya Sepatah Kulihan Pulang Dan itu menurut gue Sangat memposankan Kalau mood gue sih yang asik Dan yang menarik Itu mahasiswa yang perlu Kegiatan Yaitu organisasi Jadi kalian memang punya Di kuliah Dapat materi kuliah Tetap Dan di organisasi Kalian dapat materi organisasi Karena Organisasi Kayaknya cut dulu Gue mikir dulu deh Mungkin pernah berorganisasi Seperti ini Seperti ini Dan dia presentasikan itu Dan apa hasilnya? Luar biasa Jadi berkata dengan Dengan organisasi Nah dia diterima dengan Pekerjaan Magic banget kan?